Pemirsa gedung pertemuan milik Karyadi, pimpinan PT Amoba Internasional di Madiun, Jawa Timur, digeledah polisi. Rencana polisi memeriksa rumah Karyadi gagal karena rumah terkunci. Karyadi ditetapkan menjadi tersangka penipuan dan pencucian uang bisnis MLM QNET hingga triliunan rupiah. Tim Kobra Polres Lumajang memeriksa gedung pertemuan milik Karyadi di desa singgahan Kebonsa Rimadiun yang tidak jauh dari rumah mewahnya. Gedung ini biasanya digunakan oleh Karyadi untuk presentasi pada calon anggota bisnis piramida MLM QNET bersama PT Amoba Internasional yang dipimpinnya. Gedung pertemuan yang sempat menjadi tempat tinggal sejumlah remaja asal lumajang yang bergabung dengan bisnis MLM QNET kemudian dipasang garis polisi. Pemeriksaan di gedung pertemuan ini terkait bisnis money game yang dijalankan Karyadi. Tim Kobra kemudian mendatangi rumah Karyadi yang berseberangan dengan gedung pertemuan. Rumahnya Pak Karyadi, rumahnya kosong yang seugianya ada yang jaga. Ban Icing saya menidaklanjuti untuk proses penyelidikan ya kan mungkin berkenan mungkin disampaikan untuk yang jaga di dalam bang. Namun pintu gerbang rumah terkunci dan tidak ada penjaga sehingga polisi tidak bisa masuk rumah untuk melakukan pemeriksaan. Kami polis lain karena itu menjadi bagian daripada proses penyelidikan kita dan kami juga mengantisipasi jangan sampai ada upaya-upaya untuk pegalihan objek ya karena proses ini masih berjalan. Perkara yang kedua ini juga akan mengarah ke TPPU yang juga sedang-sedang berjalan. Rumah mewah milik Karyadi tersangka kasus bisnis money game MLM Kinep cukup mencolok dibanding permukiman rumah warga lainnya di desa singgahan. Rumah ini seringkali menjadi bagian bahan presentasi Karyadi menunjukkan kesuksesannya pada anggota yang bergabung MLM Kinep. Karyadi selalu menceritakan kisah awalnya yang tidak memiliki tempat tinggal hingga mampu memiliki rumah mewah. Dari kasus penyikapan yang dilakukan mengungkap para korban harus menyetor 10 juta rupiah hingga janji gaji bulanan menjadi dasar polisi menangkap Karyadi. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu diperdaya mengeluarkan uang sekitar 10 juta dan mereka hanya diberikan sebuah barang yang sebenarnya nilainya itu kecil. Itu kalau di bukunya sendiri sudah ditertera bahwa itu hanya 13 persen dari uang yang mereka setorkan itu adalah untuk membeli barang. Sisanya sekitar 87 persen itu adalah untuk dibagi-bagi untuk perusahaannya, kemudian untuk dibagi-bagi kepada aplainernya. Karyadi yang sebelumnya ditangkap karena laporan warga kehilangan anaknya, kini ditetapkan tersangka kasus perdagangan dan penipuan berdasar laporan model A di mana laporan berdasarkan temuan polisi sendiri. Selain itu Karyadi juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Hingga kini belum ada warga yang melapor terkait kerugian akibat MLM Kinet. Bisnis Kinet telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia diduga perputaran uang untuk membeli produk mencapai triliunan rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.